Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara Ngobrol Barang Bersama Media bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Jalan Jenderal Sudirman Palangkaraya pada Rabu 25 September 2024 Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Sastriadi yang didampingi oleh Komisioner KPU Kalimantan Tengah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Haji Harmain menyampaikan apresiasinya kepada Insan Pers yang telah mendukung proses kerja KPU baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten Sastriadi menyampaikan apresiasi kepada media yang memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi terkait pemilu sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dan memperoleh informasi yang akurat Selain itu pihaknya menilai bahwa peran media sangat penting untuk menyukseskan jalannya pemilihan serta diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPU dalam kelancaran proses pemilu di Kalimantan Tengah Kepada di Kalimantan Tengah dan di samping itu juga kami menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media dan melalui rekan-rekan media juga kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dan di Polri dan seluruh stakeholder tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda dan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah mendukung proses penyelenggaran pilkada di Kalimantan Tengah yang sudah berjalan sejauh ini dan untuk selanjutnya kami tetap memohon dukungan dan apapun support yang diberikan kepada kita semua untuk menyukseskan pilkada di Kalimantan Tengah dan dalam rangka kampanye yang tadi disampaikan oleh Pak Armain mungkin lebih detailnya ada informasi yang disampaikan oleh Pak Armain Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!